Untuk kalian, saat ketika ayat itu turun dan ditunjukkan dengan dasar kalian, siapa yang dimaksud dengan kalian pada saat itu sebelum lahirnya kita? Sahabat, khaira umat in Al-Quran mengatakan sahabat adalah sebaik-baik umat, satu. Wasabi kurunan awaluna disebut lagi minan muhajiri nawat ansar. Apakah muhajirun itu maksudnya lafsanjani dengan kumaini? Al-Asab itu adalah Abu Najjar, Abu Najjudi, atau Syiah Syairan dan Syiah Dunia Syairan ini, sahabat kunan awaluna disebut minan muhajiri nawat ansar radiyallahu anhum, Allah rituwa dengan mereka dan juga mereka bila dengan Allah. Nabi Kitab sahabat Allah, Allah bi-ashabi, la taj'alunahullahu ta'lmihfati. Banyak ratusan buah ayat dan hadir tentang sanjungan dan pujian Al-Quran terhadap para sahabat nabi kumpulan yang pertama. Ya Allah bang, kalau dengan baginda nabi boleh tahu orang-orang yang curang dan mengkhianat dengan beliau. Ada sahabat, sebelum jadi sahabat, cadar ke Madinah itu tidak lebih daripada nak bunuh baginda nabi waibir kalau tidak salah. Jadi pada saat sampai ke sananya, Umair. Jadi kata Umair, ntar nemat duk mati, panjang ini ceritanya. Ini baru satu, satu saja dengan sahabat cukup. Nanti kita dengan Qur'annya, dengan Qur'annya, dengan Imamahnya, dan juga dengan Bada dan lain sebagainya itu datar daripada akhidat pentingnya mereka. Mut'ah termasuk daripada yang terpenting dalam akhidat syiah. Jadi bukan perkara sampingan tidak. Makanya rumah aja banyak yang terpancing, kaya juga banyak terpancing. Kenapa terpancing? Oh mut'ah, Masya Allah SWT, Allah boleh bida-bida malam dengan siapa, besok dengan siapa, nanti rusak dengan siapa. Wanita itu juga boleh berbida-bida daripada tempat ke tempat, itu yang paling menggunakan. Kenapa? Sebab, kalau dengan mut'ah, diantara daripada daya tarikannya, itu berkaitan dengan wanita, yang wanita itu sebagaimana sebutkan di dalam hadis, sebagai haba'ilu syaitwa. Jaringannya syaitwa. Kembali kepada ayat tadi itu. Jadi dengan ayat, kalau baginda boleh, omair datang ke Madinah. Mer, ngapain lo datang ke sini? Paham bahasa itu, paham? Ngapain lo datang ke Madinah? Jadi kata omair, saya datang ke sini kan, saya mau tebus anak saya yang ketawa di sini. Jadi kita kata, kalau nak tebus anak, kenapa kamu bawa penang? Kenapa kamu bawa senjata? Ah, kata omair, tak ada mampaknya juga pada tukeran badan dikuari. Kalah juga kami. Jadi kita kata, uscukil kau lah ya omair. Cakat yang betul, cakat yang itu yang betul. Jadi kita kata, tidakkah. Nanti kita dapat Facebook daripada siapa, dapat email daripada siapa. Tidakkah kamu berbual-bual dengan safar di depan ka'bah? Kata kamu, kalau bukan kena utang di utang, kalau bukan kena dengan anak dan tanggungan, niscayalah aku akan berangkat ke Madinah untuk menggunung Muhammad. Omair langsung terperanjat. Demi Allah, kata omair, tak ada seorang penyatau perbualan kami. Kecuali Allah dan kami berdua. Macam mana sampai ada yang menghantar email atau Facebook sampai kepada begini Nabi. Tidak ada, Nabi kita tahu. Takkan Nabi kita tidak tahu, ini kumpulan-kumpulan khianat semuanya. Terus yang mengatakan para sahabat Nabi kita khianat. Berskonggong, sinabu wakar, berskonggong dengan si rumah, dengan para sahabat semuanya. Sehingga mereka katakan, Pasir, Kapil, khianat, Zalim. Tak boleh tahu kapil kita dengan orang-orang yang ada di screening itu ya. Kalau dengan yang tadi ceritakan, Nabi kita boleh tumpah, Nabi kita boleh tahu. Lebih-lebih lagi kalau berlaku pengkhianatan. Jadi, kemungkinan para sahabat Nabi kita khianat, Menipu bagi Rasul, Itu suatu hal yang mustahil. Cuman yang salah pasti, Mendapatkan sajungan. Baca ayat. Tanya si'ah, Ayat ini, Bujiz berdarpa. Sebab mereka mengatakan, Quran kita ini sudah terobat. Mereka mengatakan, Ayat yang ada dalam angkuran mereka, Yang disebut dengan Musaqat 5, 17.000, Satu patah ayat pun tidak ada di dalam angkuran kalian sekarang ini. Orang yang tidak percaya satu huruf saja dengan Quran, Menurut ijma ulama, Kafe, Atau murta. Jadi, Sejujurnya mana kita boleh kahwin dengan syukur, Atau mengandungi pahamah syiah, Yang membenci para sahabat. Oke, Kalau kalian katakan, Ayat itu masuk, Ayat itu sudah diloba, Diserewinkan oleh para sahabat, Aku nak keterangan, Siapa yang bersama baginda nanti pada waktu hijrah ke Madinah. Kalau ingin dengankannya, Siapa yang dimaksud, Pada saat dia mengatakan kepada sahabatnya, Kuma ini kan, Yang bersama Rasulullah pada malam hari itu. Mesti jawabannya, Sejujurnya memakai. Ijja kulunis sahabi, Makanya itu Imam Ibn Hazal mengatakan, Kampir, Seseorang yang menabikan kesahabatan Sejujurnya memakai. Begitu orang yang mencerdak dan yang mencari mati mereka, Paling tidak hukumnya ada sebesar, Bahkan itu boleh meletakkan iman. Kenapa? Sebab komplit menyalakan Al-Quran dan Hadis, Yang menyandung tinggi dan yang memuliakan mereka, Tentang badan, Atau hadis. Cuma cukup setakat itu, Akhidah mereka tentang Al-Quran, Yang menurut mereka Al-Quran kita itu tidak ada, Itu sudah diselewinkan, Itu sudah cukup untuk kita tidak mengasuh, Pandangan dan pendapat, Dari adat syi'ah, Tawabillah, Taufik, Tawabukul 1, Kita ada satu Taufik lagi, Itu, Perkidasaan, Kezifah, Kita berjumpa bersama saja.